Hai sahabat Gredar channel, video kali ini saya akan membagikan cara ke kalian semua bagaimana caranya membagikan koneksi internet kita ke hp lain atau bisa juga ke laptop atau ke komputer yang mana handphone kita itu sudah terhubung ke salah satu wifi. Nah contohnya, kalian mempunyai satu voucher wifi yang hanya bisa digunakan di satu device, nah dengan cara ini nanti kita bisa membagikan koneksi internet tersebut ke device lainnya. Nah mau tau caranya? By the way jangan di skip videonya supaya langkah-langkahnya tidak ada yang terlewati dan supaya nanti hasilnya bisa berhasil. Namun sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis. Oke langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah pada handphone ini, handphone ini sudah terkoneksi ke salah satu wifi ya teman-teman. Sedangkan untuk handphone yang satunya, ini sama sekali belum terkoneksi dengan wifi dan juga handphone ini sedang tidak menggunakan paket data apapun. Sekarang kita akan membagikan koneksi internet pada handphone ini ke handphone yang satu ini. Pertama-tama kita ke handphone yang ada koneksi internetnya terlebih dahulu. Kita buka menu pengaturan handphone-nya. Setelah itu kita pilih menu hotspot. Saya yakin kalian bisa menemukan menu ini walaupun lokasinya berbeda-beda untuk setiap HP Android. Setelah kalian ke menu hotspot, nanti kalian cari menu penambatan Bluetooth. Lalu klik untuk mengaktifkannya. Nah untuk beberapa handphone Android, cukup hanya sampai di step ini kita sudah bisa berbagi wifi-nya. Coba kita ke handphone yang satunya. Kita aktifkan Bluetooth terlebih dahulu. Dan cari nama Bluetooth handphone yang tadi. Kalau seandainya ketemu, langsung saja koneksikan ya teman-teman. Dan nanti kita akan mempunyai koneksi internet secara otomatis. Namun seandainya seperti yang teman-teman lihat, pada step ini kita tidak menemukan nama Bluetooth handphone yang satunya. Nah caranya kita kembali ke handphone yang satunya. Dan kita lanjutkan step yang tadi. Pastikan menu penambatan Bluetooth sudah aktif ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kita pilih menu hotspot wifi. Dan aktifkan hotspot pribadinya. Untuk teman-teman yang belum pernah mengaktifkan hotspot wifi-nya, teman-teman harus memberi nama hotspot dan passwordnya terlebih dahulu. Disini nama hotspot saya yaitu Gede Infinix. Oke kalau sudah, langkah-langkahnya sekarang sudah selesai. Kita kembali lagi ke handphone yang satunya. Aktifkan wifi di handphone yang satunya. Dan cari nama handphone tadi. Disini nama handphone-nya yaitu Gede Infinix. Nah ini dia. Langsung saja kita konek. Dan bisa dilihat sekarang handphone ini sudah terkonek. Dan kita coba buka YouTube untuk mengetesnya ya teman-teman. Nah sekarang handphone ini sudah mempunyai koneksi internet yang berasal dari handphone yang satunya. Nah oke teman-teman, itu adalah cara bagaimana kita membagikan koneksi internet kita dengan orang lain tanpa mengetahui password dan tanpa scan barcode. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like jika kalian menyukai video ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!